Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pendidikan Pancasila kelas 8, halaman 96-99, uji kompetensi kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang pada pilihan jawaban A, B, C, atau D. 1. Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antar warga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan A. Adil B. Mandiri C. Pesanan D. Tekanan Jawabannya adalah A. Adil Yang kedua, peraturan yang ada di lingkup RT atau RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui A. Musyawara B. Demonstrasi C. Surat Kaleng D. Petisi Jawabannya adalah A. Musyawara Yang ketiga, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah A. UUD NRI tahun 1945 peraturan pemerintah, tab MPR, undang-undang, dan peraturan daerah Yang B. UUD NRI tahun 1945, tab MPR, peraturan daerah, undang-undang, peraturan pemerintah C. UUD NRI tahun 1945, peraturan daerah, tab MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah Jawabannya adalah D. UUD NRI tahun 1945, tab MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah Pertanyaan keempat, dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan daerah atau PEMDA dapat merancang dan mengesahkan peraturan daerah atau PERDA sesuai dengan peraturan yang berlaku Dari pernyataan di atas, dasar dari pembentukan peraturan undang-undang tersebut adalah A. Undang-undang, B. Keputusan Presiden, C. Peraturan Pemerintah, D. Surat Keputusan Jawabannya adalah A. Undang-undang Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta bahasa hukum Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas A. Kejelasan tujuan, B. Kejelasan rumusan, C. Organ pembentuk, D. Kesesuaian Jawabannya adalah B. Kejelasan rumusan Enam, jika ada keadaan yang dianggap darurat, Presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan seperti payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah Payung hukum yang dimaksud adalah A. Undang-undang, B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, C. Peraturan Presiden atau Perpres, D. Keputusan Presiden atau Kepres Jawabannya adalah B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Yang ketujuh, Pemerintah Daerah atau Pemda, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota dapat mengeluarkan suatu peraturan daerah atau perda sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan Dari pernyataan tersebut, tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu perda adalah A. Perencanaan dan Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan, Penyeberluasan, Pembahasan C. Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan, Perencanaan dan Penyusunan, Penyeberluasan D. Perencanaan dan Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan, Penyeberluasan Jawabannya adalah A. Perencanaan dan Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan Nomor 8, berikut ini Beberapa alasan warga negara menaati tata tertib atau aturan 1. Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan tiap warga B. Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam permasyarakat 3. Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dan semua lapisan masyarakat 4. Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja Dari pernyataan tersebut, pentingnya warga negara menaati aturan ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 4 B. 1, 2, dan 3 C. 1, 2, dan 4 D. 2, 3, dan 4 Jawabannya adalah B. 1, 2, dan 3 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini Membersihkan tempat tidur, menghormati semua anggota keluarga, menaati rambu-rambu lelintas di jalan raya Membantu orang tua membersihkan rumah Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 1, 3, dan 4 D. 2, 3, dan 4 Jawabannya adalah B. 1, 2, dan 4 10. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlihat dalam penyusunan perancangan undang-undang atau RUU menjadi undang-undang 1. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR 2. Presiden atau Pemerintah atau Menteri 3. Mahkamah Konstitusi atau MK 4. Mahkamah Agung atau MA Lembaga yang terlibat dalam penyusunan undang-undang antara lain ditunjukkan oleh nomor A. 1, dan 2 B. 1, dan 3 C. 2, dan 3 D. 3, dan 4 Jawabannya adalah A. 1, dan 2 Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti Silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa di latihan berikutnya